Bapak Mama, Saudara-saudari, Kakak Adik, para Sahabat Komsos Kuskupan Atambuah, Jumpa lagi dalam program Embun Surgawi edisi hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapak yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Kembali kami naikkan puji dan syukur atas penyertaan dan perlindunganmu kepada kami dalam hari-hari hidup kami. Teristimewa pada hari ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru. Saat ini ya Bapak, kami mau membaca, merenungkan, dan menghayati firmanmu. Firmanmu pada hari ini mengajak kami semua untuk hidup dan tinggal di dalam Putramu Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa ketika kami ada dan tinggal bersama Yesus Kristus, kami akan berbuah banyak dan lebih daripada itu kami akan mengalami keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Mama, Saudara-saudari, Kakak Adik, Sahabat-sahabat Komsos yang dicintai dan diberkati Tuhan. Judul Renungan pada pagi hari ini, Hidup di dalam Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita di dunia ini menjadi momen, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan berkat-berkat yang bisa menjadi bekal di dalam hidup kita untuk pada akhirnya hidup bersatu secara nyata di dalam Tuhan. Pada hari ini di dalam firmannya, Yesus memberikan suatu kesaksian tentang dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus memberikan konsekuensi bagaimana jika kita hidup di dalam dia dan bagaimana jika kita hidup di luar dia. Yesus mengatakan, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah, kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian pun juga kamu tidak akan berbuah, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lebih lanjut, Yesus mengatakan di dalam ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataan Yesus ini jelas, bahwa jika kita hidup di dalam dia, maka kita akan berbuah banyak, bahkan mengalami keselamatan. Dan jika kita tidak tinggal di dalam dia, maka kita tidak akan berbuat apa-apa, dan lebih daripada itu, kita akan mengalami kebinasaan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, menjadi satu ajakan rohani untuk kita hidup dan tinggal di dalam dirinya. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, Yesus di dalam banyak firman, selalu mengajak banyak orang untuk datang kepadanya. Di dalam Matius 9 ayat 9, Yesus berkata kepada Matius, yang pada saat itu sedang duduk di rumah cukai, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dan juga di dalam Injil Markus 2 ayat 14, dan Lukas 5 ayat 27, hal yang sama Yesus katakan kepada Lewi, anak Alfeus, yang sementara berada di rumah cukai. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Tentunya ada konsekuensinya, mengapa Yesus mengajak kita, untuk senantiasa mengikutinya, dan mau tinggal di dalam dirinya. Di dalam beberapa kesempatan, saya selalu bercerita, bagaimana Yesus itu mengajak kita. Saya memberikan suatu cerita, dengan mengatakan bahwa, suatu waktu, ada dua orang anak manusia, yang sementara mejeng. Laki-lakinya nama Lipus, kemudian nonanya nama Mawar. Mereka mejeng. Pada saat itu, Lipus duduk di sini, dan Mawar duduk sedikit menjauh. Jadi Lipus katakan, Dix Mawar, dekat-dekat ke sini. Kemudian Mawar mengatakan, memangnya kenapa kaks Lipus? Lipus mengatakan, geser-geser ke sini, Dix, soalnya di situ ada sarang semut. Jika engkau tetap di situ, engkau akan dikerumuni oleh semut, soalnya engkau begitu manis. Mungkin cerita ini terdengar gombal, tetapi ada makna, dibalik cerita ini, bahwa tanpa kita sadari, mungkin orang berpandangan bahwa, dirimu jelek, dirimu hitam, keriting, pendek, buncit, yang mungkin kalau diberi nilai, mungkin hanya 2,3. Tetapi ingatlah, bagi yang namanya musuh surga, jiwamu itu begitu indah, jiwamu itu begitu berharga, jiwamu itu begitu mempesona, sehingga kalau Yesus selalu mengajak kita untuk mengikutinya, dan tinggal di dalam dirinya, dan kita menolak, ingatlah, di situ ada sarang semut, jiwamu itu begitu indah, jiwamu itu begitu mempesona, bagi yang namanya musuh surga, yaitu iblis. Tuhan Yesus selalu mengajak kita untuk mengikutinya, dan tinggal di dalam dirinya, supaya kita berbuah banyak, dan mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita, karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan ala Bapak yang Maha Kuasa, ala Putra, ala Ruh Kudus, kami bersyukur atas nikmat firman, yang kami baca, kami renungkan pada saat ini. Kami percaya kami meyakini, bahwa setiap firman yang engkau berikan kepada kami, mengajak kami untuk senantiasa hidup dan tinggal di dalam dikau, karena kami percaya, bahwa ketika kami berada di luar dikau, kami akan mengalami kebinasaan, dan ketika kami berada di dalam dikau, kami akan mengalami keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, semoga oleh peletakan tanganku ini, dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, hidup dan karya kita, segala perbuatan baik yang akan kita kerjakan pada hari ini, keluarga kita masing-masing, senantiasa dituntun, lindungi, bimbing, dan diberkati lo berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.